Intro Anggota Komisi 5 DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan bersama Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi terhadap bakal penerima infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM Program Kotaku merupakan bagian dari program infrastruktur berbasis masyarakat yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebagai bentuk dukungan dari program Kotaku atau Kota Tanpa Kubu Kementerian PUPR melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya bersama anggota Komisi 5 DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan, Rifkinijami Karsayuda melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi terhadap bakal penerima infrastruktur berbasis masyarakat bertempat di Desa Murung Kenanga Anggota Komisi 5 DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan, Rifkinijami Karsayuda mengatakan Tujuan digelarnya program Kotaku ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan Ripki juga menambahkan untuk anggaran tahun depan pihaknya sudah mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar mengeluarkan anggaran sebesar 70 miliar rupiah dalam program infrastruktur berbasis masyarakat ini dan akan diberikan kepada IKM-IKM yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai penerima bantuan program dari pusat Ya Kotaku ini, tahun ini Kotaku reguler ya ada dua titik jadi nilainya 2 miliar dan akan kita susulkan tahun depan Kotaku kawasan yang nilainya dari cipta karya saja 40 miliar rupiah nanti akan dibantu lagi oleh dari Pirjan Perumahan saya kira nilainya hampir 70 miliar rupiah untuk kita benahi kawasan ini mulai dari membangun ruang terbuka publik, Galeri Kitab Kuning kemudian asrama untuk santri ya dan kemudian tentu pembenahan, mohon maaf, kawasan yang harus lebih baik lebih jauh dari kesan kumuh untuk kita benahi sanitasinya dan seterusnya dan seterusnya Pak, rencananya di tahun 2021 selain pembangunan kotaku juga ada pembangunan rumah suku dan asrama bagi para santri ya Pak? itu include di dalamnya jadi kawasan itu kita benahi nah dalam konteks pembenahan itulah ada rumah susun dan asrama untuk santri darussalam rencananya berapa Pak rusun Pak? rencana rusunnya tempatan berapa tahun? rusunnya kita coba dua dulu kalau bagus dapat lahannya lebih baik kita anggarin lagi problemnya kan Bu Tantri dan teman-teman sekarang perlu support dari masyarakat agar lahan itu bisa dibebaskan dengan mudah gitu saya pikir kami dapat laporan terkait itu mudah-mudahan tidak bermasalah dengan masyarakat untuk bantuan stimulan sendiri Pak? perumahan suadaya Pak? bantuan stimulan perumahan suadaya tahun ini ada sekitar 1.300 nilainya 7.500.000 satu rumah tahun depan akan kita tingkatkan lagi dan nilainya besarnya perumahan 20.000.000 rupiah naik dari tahun kemarin Pak, kenapa murung jadi pilihan ya Pak? ya satu, kotaku ini basisnya adalah surat keputusan Bupati dalam hal ini adalah Bupati Banjar yang menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan kumuh dari SK Bupati itulah kemudian kementerian PUPR yang merupakan mitra kerja Komisi 5 DPR RI bisa mengintervensi program untuk membenahi kawasan kumuh jadi kenapa murung kenanga? ya awalnya dari Pak Bupati dan dari Bapak Da untuk kemudian dibenahi nah kami, kalau ibarat berdoa, beliau berdoa kami mengabulkan nah kira-kira gitu beliau merencanakan kita mengintervensi dalam bentuk program dan saya kira bukan hanya murung kenanga Bu Tantri dan teman-teman juga sedang merencanakan di beberapa tempat-tempat lain di Kabupaten Banjar untuk juga mendapatkan intervensi program sebaik ini cukup ya untuk harapannya Pak, untuk harapannya tahun depan Pak? untuk harapannya tahun depan? ya harapan tahun depan lebih baik dong masyarakat mendukung karena dananya jauh lebih besar bayangkan tahun ini cuma 2 miliar tahun depan 40 miliar yang sudah pasti dan itu bisa ditambah lagi dengan dana yang ada dan Kabupaten Banjaran ini tahun depan dapat ini, dapat dapat apa ya dapat banyak sekali program-program besar tadi ulun cerita ada sekumpul sekumpul itu DID kita sudah 80 miliar sendiri dan itu nanti akan konsisten kita program sampai tahun 2023 totalnya bisa 300 miliaran itu nanti untuk sekumpul karena selain kawasannya kita benahi kawasan UMKM-nya juga kita benerin kita juga akan membangun disitu museum peradaban Islam Banjar jadi anak-anak muda masuk ke museum itu tahu kapan Islam masuk ke Banjar siapa-siapa saja tokoh yang kemudian berpengaruh dalam penyebaran syiar Islam di Banjar sampai pada satu ruangan kita bisa menikmati secara audiovisual pengajian dan syair-syair yang didendangkan oleh Alkaroma Sementara itu kepala Bapak Dalikbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra yang dalam hal ini mewakili pemerintah daerah menyebut baik dan mengapresiasi semua program-program yang dilaksanakan pemerintah pusat dan di daerah ia pun berharap segala program yang ditujukan untuk kemajuan pembangunan daerah dan bisa berhasil, dilaksanakan dan bermanfaat untuk daerah dan hasilnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Dalam acara ini juga diserahkan dokumen aspirasi masyarakat oleh perwakilan IKM kepada Rifkinijami Karseyuda dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon di sekitar sering murung kenanga dan diakhiri dengan penanda tanganan prasasti program kotaku Fuad, Umar, Kominfo Banjar, melaporkan